oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang maizah pada hari ini kita kembali pada mata kuliah Fazi dan pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana mengerjakan soal-soal Fazi dengan menggunakan aplikasi MATLAB dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang model Fazi Sugeno dan kita akan mencoba ya mengerjakan contoh soal ini dengan aplikasi MATLAB sebelumnya sudah saya kasih instruksi untuk mendownload MATLAB semuanya dan kita akan menggunakan contoh kasus ini untuk mensimulasikan pada aplikasi MATLAB jadi bisa kita buka dulu aplikasi MATLAB yang telah kita install disarankan memakai aplikasi yang 2012 ke atas ya disini saya menggunakan yang Fazi 2017 kalau sudah tampil seperti ini pada komen ini window kita ketikkan Fazi harus benar ya Fazi Z nya 2 lalu klik enter nah akan muncul tampilan Fazi Logic Designer seperti ini nah disini defaultnya itu Fazi Mamdani nah kita akan membahas Fazi Sugeno terlebih dahulu ya jadi caranya mengubahnya itu yaitu kita klik file new piece lalu Fazi Sugeno nah sudah ya lalu setelah seperti ini kita ubah dulu end method nya itu menjadi ke yang min ya karena kita menggunakan fungsi min untuk end method dan pada studi kasus ini kita menggunakan fungsi min ya nah disini ada input ada Fazi Inprint System Sugeno dan output ya nah disini kita mempunyai 2 output ya yang pertama itu tinggi lalu berat badan nah kita akan membuat itu yang Mamdani boleh di close aja kita gak perlu lagi nah disini kita input 1 kita ganti menjadi tinggi tinggi lalu kita kita tambah satu variable lagi ya add variable variable input yang mau kita tambah ya nah ini input 2 ini kita ganti menjadi berat dan output ini kita ganti menjadi kategori sehat ya atau kita buat kesehatan aja kesehatan sudah nah kita sudah membuat 3 variable ya 3 variable ya dimana ada 2 variable input dan 1 variable output nah selanjutnya kita akan membuat fungsi keanggotaan ya fungsi keanggotaan untuk tinggi disini ada 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 1, 2, 3, 4, 5 ya 5 5 kategori untuk tinggi ada sangat pendek sedang, tinggi, dan sangat tinggi nah kita klik 2 kali disini oke akan keluar seperti ini ya ini kita close dulu nah ini kita akan buat modelnya seperti ini ringnya itu kalau disini dari 0 sampai 185 ya jadi kalau di MATLAB jangan dibuat pas-pasan kita buat 0 sampai 300 aja sampai 300 nah yang disini kita memakai kurva trapezium disini defaultnya itu trim MF namanya atau linear linear turun ya jadi kita ganti menjadi trap MF atau menjadi trapezium namanya itu kita buat sangat pendek dan parameternya bisa kita buat mengikuti dari nilainya ya dari 0 15 120 jadi kita buat 0 0 115 120 oke seperti ini dia bentuknya ya karena dia dari 0 sampai langsung ke 120 jadi sepertinya panjang nah kita ke yang kedua kurva yang kedua nah ini juga fungsi segitiga ya kita gak mau pakai fungsi segitiga tapi trapezium jadi kita buat trap MF nah namanya itu adalah pendek parameternya dari sini ya 150 120 140 dan 145 jadi kita tuliskan disini 140 145 160 dan 165 oke lalu kita lanjut ke MF3 nya nanti ini kok ke 250 nih kita buat ulang dulu ya 115 120 140 145 oke jadi seperti ini lalu kita ke MF3 MF3 berarti sedang ya kalau sedang berarti berapa parameternya dimulai dari 140 kan ini ya sedang ini mari ini 140 145 145 dan 165 ketikan di sini 140 145 160 dan 165 kita ulang ya pastikan betul-betul karena spasi pun juga berpengaruh ya 140 145 160 165 165 nah ini jangan ada spasi nih dengan jarak atau spasi pada tutup siku yang paling akhir atau yang awal kita buat 145 oh sorry ini ini belum kita ubah jadi penat MF dan ini kita ubah dulu menjadi sedang ya oke jadi ini kita ulang lagi 140 145 145 165 nah sudah seperti ini sedang lalu kita butuh butuh 2 kurva lagi ya jadi kita bisa dibuat di sini ke edit add custom MF atau remove atau add MWS juga boleh ya seserah jadi kita cari yang custom sama aja nah ini satu persatu ya berarti di sini kita buat namanya itu tinggi dan membership keanggotaannya itu kita pakai trapezium ya jadi krap MF dan untuk tinggi tinggi itu ada 160 165 180 185 jadi kita buat di sini 160 165 180 185 klik ok nah tinggi sudah selesai kita buat di sini lalu yang terakhir adalah sangat tinggi ya kita menu edit lagi lalu ke add custom kita buat sangat tinggi fungsinya itu trap trap mf ya sama harus sama tulisannya ya ini trap mf lalu inputannya itu dari 180 185 sampai seterusnya jadi kita buat 180 185 sampai 300 sampai kita buat panjang ke samping sampai tidak lapak atau 500 pun boleh kita klik ok oh ada kesalahan ya kita ulangi lagi tadi kita buat hanya 3 ya jadi ada jadi di sini ada sangat tinggi ya kita buat pakai trap mf atau kalau tidak memakai custom member ya kita pilih yang sekali lagi ini pakai ini pakai mms kita buat satu karena kita butuhnya satu lagi ya lalu yang ini modelnya trap mf klik ok yang akhirnya yang belum di belum di apa belum di atur ya kita buat disini sangat tinggi disini ada benar trap mf yang mulai dari 180 185 mungkin 300 sampai 500 ya karena di 185 ini sudah sangat tinggi nih ipo nah jadi seperti ini ya udah sama purchase sebab kita besarin jadi seperti ini kurvanya kira-kira sama seperti ini ya udah sama nah ini pendek sangat pendek sedang tinggi sangat tinggi nilainya juga udah kita sesuaikan nah kita sudah selesai untuk yang variable tinggi ya nah kita lanjut ke variable berat nah di berat ini kita akan sesuaikan dengan contoh kasus kita yaitu ini ya dimana ada ada 5 kurva juga yaitu sangat kurus kurus biasa berat dan sangat berat nah disini kita akan mencari nilai ataupun membuat fungsi keanggotaan juga sama seperti tadi ya karena disini ranknya dari 0 sampai 85 mungkin kita disini buat dari 0 sampai 200 lah ya 200 biar nanti oke nah ini kita ke fungsi tanggota nya dan ini kita buat menjadi sangat kurus dan ini kita buat jadi trapezium ini kita buat 0 0 40 dan 45 sesuai dengan ini ya karena ini masih 0 disini 40 dan turunnya itu 45 dan yang mf2 kita buat kurus kurus ininya trap mf dan parameternya yaitu 40 45 ya 40 45 50 dan 55 seperti itu ya dan seterusnya ya sampai ke sangat berat dan ini mungkin videonya akan saya percepat supaya tidak person menunggu ya oke kita sudah selesai di variable berat ya jadi ini sudah sama burukannya seperti pada contoh kasus kita dan parameternya juga sudah disesuaikan nah selanjutnya kita akan membuat apa ya outputnya ya ada berapa output di contoh kasus kita disini ada ada 4 kategori sehat ada sangat sehat dengan indeks 0,8 sehat dengan indeks 0,6 agak sehat dengan 0,4 dan tidak sehat itu 0,2 jadi disini kita akan ke outputnya atau ke kesehatannya nah jadi disini dia sudah menyediakan tiga tiga fungsi kalu kataan tapi kita memerlukan 4 yang nanti akan kita tambah jadi disini kita menggunakan nama tidak sehat dan tipenya itu konstan dimana kalau fazi sugeno itu harus konstan tidak boleh diniat dan parameternya itu 0,2 sesuai dengan indeks 0,2 kita buat lalu disini kita buat menjadi agak sehat agak sehat dengan indeks 0,4 lalu disini kita buat sehat dengan indeks 0,6 1 lagi jadi kita disini kita tambah lagi satu aja konstan ya variable konstan yaitu MF4 nya itu sangat sekat dengan nilai 0,8 oke kita kita close setelah itu nah jadi kita sudah membuat fungsi keanggotaan tinggi fungsi keanggotaan untuk berat dan fungsi keanggotaan untuk kesehatan nah selanjutnya kita akan memasukkan rule full rule yang ada pada contoh kasus kita ini dimana dibuatkan tabel kaedah rule disini ya disini dibilangnya memakai tabel kaedah faji tapi kalau dalam bentuk if then dia seperti ini if sangat berat dan sangat berat dan sangat kurus dan sangat berat berarti cara bahasanya seperti ini if sangat pendek and sangat kurus dan sangat sehat seperti itu atau bisa kita buat seperti ini berarti tips sangat pendek dan sangat kurus dan sangat sehat seperti itu jadi kita buat rule pada matlet kita klik disini di menu edit kita klik rules nah disini sudah dibuatkan seperti dari dari hasil fungsi membership kita tadi ini kita akan mengerjakan yang sangat pendek dulu if sangat pendek ini kita koneksinya itu n jangan pakai out pakai n di if sangat pendek saya besarin dulu nanti gak perlihatan kalian tip sangat pendek tip tinggi sangat pendek dan berat sangat kurus dan kesehatan sangat sehat disini sangat sehat lalu kita klik add rule disini lalu yang kedua kita bergerak ke samping tip sangat pendek dan kurus maka sehat kita disini tip sangat pendek dan kurus berarti sehat add rule lalu selanjutnya tip sangat pendek dan biasa berarti agak sehat tip sangat pendek dan biasa agak sehat lalu kita klik add rule lalu sangat pendek dan berat maka tidak sehat sangat pendek dan berat maka tidak sehat add rule lalu sangat pendek dan sangat berat tidak sehat juga sangat pendek dan sangat berat maka tidak sehat add rule oke selesai untuk yang yang pendek jadi kita ke yang 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 sudah selesai yang sangat pendek kita sekarang bergerak ke yang pendek oke jika tinggi pendek dan berat sangat kurus maka sehat jadi disini kita pendek dan sangat kurus maka sehat add rule lalu jika jika pendek dan kurus pendek dan kurus maka sangat sehat pendek dan kurus maka sangat sehat petrol ya kan tinggi pendek dan kurus oh ini 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 kurus ya harusnya sangat kurus ini kita ubah dulu pendek dan harusnya di sangat kurus sangat kurus lalu kategorinya sehat oke lalu kita buat yang selanjutnya jika pendek dan kurus maka sangat sehat kurus sangat sehat add roll lalu selanjutnya jika pendek dan biasa maka sehat jika pendek dan biasa maka sehat add roll lalu selanjutnya jika pendek dan berat maka agak sehat jika pendek dan berat maka agak sehat add roll lalu selanjutnya jika pendek dan sangat berat maka tidak sehat jika pendek dan sangat berat maka tidak sehat oke ya begitu seterusnya ya untuk yang sedang dan tinggi kita buat seperti itu dan video ini akan saya cepatkan oke ya sudah selesai ada sebanyak 25 rule yang telah kita buat disesuai dengan rule yang ada pada contoh kasus ya dimana disini ada 1, 2, 3, 4, 5 5 menatar dan 2, 3, 4, 5 dan 5 ke atas berarti 5 x 5 25 ya berarti sudah benar di rule kita ini lalu kita close nah sekarang kita sudah selesai membuat membuat variable sudah kita buat outputnya juga sudah kita buat fungsi tanggutan kita buat membershipnya juga sudah kita buat dan selanjutnya kita akan memasukkan nilai nilai yang ada pada studi kasus kita ya jadi contohnya itu disini bagaimana kondisi kesehatan selanjutnya kita akan memiliki tinggi 161,5 cm dan beratnya 41 kg dari hasil perhitungan kita diperolehlah nilai 0,429 ya atau kalau di kalau di bobotnya dia agak sehat 0,429 disini kita lihat apa 0,4 ini dia agak sehat ya ini tidak sehat itu index 0,4 itu untuk yang untuk metode centroidnya ya dengan metode sugeno itu 0,429 kalau dari hasil max methodnya itu kan yang tertinggi 0,7 0,7 disini berarti disini itu juga agak sehat nah itu dia jadi logifikasinya itu 75% agak sehat dan 25% sehat nah bagaimana kalau menyelesaikannya dengan MATLAB yang sudah kita buat membershipnya tadi jadi tinggal kita tinggal kita apa aja ya di view di kesehatan nah disini di rule view oke disini disini sudah ada tinggi dan berat ya jadi mengizinkannya itu disini jadi caranya itu tadi saya ulangi ya di pada apa nya ini outputnya klik view lalu rules oke disini sudah ada tampil seperti ini saya betarin aja jadi tadi katanya itu tinggi tingginya itu 161,5 kalau gak salah ya 161,5 lalu beratnya berapa tadi 41 kg nah kita buat disini berarti disini 161 161,5 161,5 ya lalu untuk beratnya itu 41 kg nah disini kita lihat dengan tinggi 162 dan berat 41 hasil kesehatannya itu 0,443 kalau kalian lihat ya ini saya coba zoom dulu kalau gak kelihatan oke disini kita jumpa nah disini ya 0,443 kondisi kesehatannya kalau disitu di kasus kita seharusnya sama jadi menandakan perhitungan dan rule-rule ataupun fungsi keanggotaan yang telah kita buat itu benar gitu ya nah disini hasilnya itu 0,4429 dan di matlab kita itu 0,443 berarti dibulatkan ya kalau disini 0,4429 disini 0,443 berarti dibulatkan dia 20 bulan ini kan kalau udah lewat 5 ke atas kan bisa dibuatkan menjadi 3 jadi disini 0,443 ya nah ini 0,443 nah kalau sudah seperti ini tinggal gampang aja tinggal masukkan misalnya tinggi badan saya 163 misalnya dan berat badannya itu 85 misalnya nah apa kategorinya itu nah dia 0,2 0,2 tadi 0,2 tadi apa tidak sehat ya udah masuk kategori tidak sehat oke kalau kalian tinggal masukkan tinggi dan berat badan kalian seperti itu oke mungkin itu saja ya pertemuan kita pada hari ini semoga bermanfaat bisa kalian simulasikan pada aplikasi metode kalian saya ini dengan Wabilai Topik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati